Pemirsa Pansus DPRD Biak membantah ada temuan dugaan korupsi selama tahun 2016 hingga 2021 di masa kepemimpinan Bupati Biak Numfor, Heri Aryonap, sebesar 2,2 triliun yang sempat diprotes oleh masyarakat Biak Jakarta di kantor KPK beberapa waktu lalu. Bantahan terhadap dugaan tindak korupsi senilai 2,2 triliun ini disampaikan oleh Ketua Pansus DPRD Kabupaten Biak, Yohan Anton Ko, saat menggelar keterangan pers di Biak. Menurut Yohan, dari hasil kunjungan tim Pansus ke beberapa lokasi pembangunan yang menggunakan dana 2,2 triliun dari tahun 2016 hingga 2021, tidak ada temuan akan hal ini. Juga setelah berkoordinasi dengan pihak perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jayapura yang menurutnya tidak ada temuan sebesar apa yang telah sempat dilaporkan. Kemudian kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh sekelompok organisasi masyarakat yang terus mengebu-gebu, menyatakan dan bahkan menuntut kepada KPK untuk menindaklanjuti 2,2 triliun itu. Kami atas nama Pansus LHP BPK RI, Pansus LHP Tindak Lanjut Temuan BPK RI, kami nyatakan bahwa pernyataan-pernyataan mereka itu tidak benar dan tidak dapat dipertimbangkan.